Karena Eris Karen baru saja menyambut kehadiran anaknya yang pertama pada tanggal 22 Juni Jadi saat ini baru berusia satu bulan lebih sedikit Dan sama-sama juga mengurus sendiri sang buah hati Pastinya repot iya, tapi senangnya juga iya juga Apalagi pada saat kita di rumah, si kecil akhirnya bisa kita tidur kasus sudah menyusui Itu kayaknya damai banget rasanya Nah, pada saat belum ada asli rumah tangga yang kembali Kerempongannya itu berlipat ganda kan pemirsa Nah kira-kira seperti apa Eris Karen bisa menghadapi ini semua Walaupun tetap dengan muka yang ceria dan hati yang senang Ini dia Pasca melahirkan putra pertamanya yang bernama Mikhail Zain Musin Hari-hari Eris Karen mulai disibukan dengan mengasuh, merawat dan menjaga sang buah hati Insert pagi berkesempatan menyambangi Eris Karen Untuk melihat dari dekat kesibukan wanita 22 tahun ini Saat merawat sang buah hati tercintanya Seperti apa kesibukannya Langsung saja kita temui Eriska Sekarang aku tinggal di rumah mertuaku setelah lahiran Karena disini lumayanlah ada mertuaku yang bisa bantuin Dan sekarang aku lagi sama baby aku Dia lagi bobo Nih baby Zain Pasian sih lagi bobo Tadi habis nyusu Soalnya kalau nggak rewel Dan sekarang baby aku udah satu bulan dua hari Udah satu bulanan lah Udah satu bulan lebih Dan beratnya 4,4 kilogram Tadinya 2,9 Jadi alhamdulillah deh Dia udah apa ya Udah lumayan berat deh Kalau digendong ya Tadinya kan kayak enteng banget gitu Dan sekarang aku kayak pengen nunjukin Apa sih aktivitas aku sama baby aja sih Karena apa ya Ini kan basi baju tidur Aku pengen seka dia sih Biasanya gitu Yuk ikutin aku Yuk kita ke kamar Sekarang aku pengen Gantiin nepinya Dia persedia dulu Terus abisnya seka muka Seka gitu aja Soalnya ya Biar takut lah Takut demam atau gimana kan Abis vaksin Aku ganti nepi dulu nih Wow Nih Nih sayang Oh iya Bagaimana ibu baru Eriska mengaku cukup kerepotan Dan kualahan dalam merawat anak sematawayangnya Apalagi ditambah dirinya yang belum pengalaman Maka makin repotlah ia sejak menjadi ibu Namun hal itu tak serta-merta Membuat Eriska berkecil hati Karena ia juga dibantu oleh sang suami Serta ibu mertuanya Seru sih Dan ya Apa ya Nah pengalaman pertama sih Jadi kayak Banyak belajar juga Banyak yang ngasih tau Jadi aku ya Ya dengerin aja sih Yang oke aku dengerin Yang menurut aku oke Gitu aja Gitu Ya kerjasama Barang suami Untungnya Mertu aku bantu banget sih Kan kamarnya di depan Depan-depanan Jadi kayak Kalau dia nangis Pasti ada apa Jadi dibantuin Jadi kalau misalnya nih Kalau malem Sampai Malem sampai Pagi tuh Aku sama suami aku Ngurus ini ya Terus nanti kalau udah pagi Jaman-jaman Mertu aku bantu Dia masuk ke kamar Yang bantu jemurin Jadi aku lumayan bisa tidur Sampai Maka aku biasa bangun Bisa jam 9 Aku 3 jam tidur Lumayan Rizka tos dulu deh 3 jam tidur aja Dibilang lumayan Ya itulah Balada ibu-ibu yang baru melahirkan Seperti kita-kita ini Tapi walaupun Kadang-kadang capek Lelah Rasanya seperti sapi perah ya Yang pasti happy Happy terus ya Jadi akan Kita doakan terus Supaya semuanya Berjalan dengan Lancar Always happy Dan si kecil juga Zain tubuh menjadi Pribadi yang sehat Kuat Ganseng Dan membanggakan Amin Aduh seram banget ya Pemirsa Kita tutup insert pagi kali ini Dengan berita yang sangat menarik juga Kira-kira ada berita-berita apa besok ya Taktikan terus Pak insert pagi Yang hadir untuk Anda Seif hari Senin Sampai dengan Minggu Pada pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat Tentunya di TransTV Milik kita Bersama Pemirsa Kira-kira Pemirsa Terima kasih telah menonton!